Halo semua, apa kabar? Semoga baik ya. Kali ini kita akan membahas seri Super Sentai, yang pertama kali menampilkan dua tim sentai sekaligus di dalam seriesnya. Dengan dua kubu yang saling bersaing, dikarenakan yang satu adalah maling, sementara satu lagi adalah polisi. Yap, siapa lagi kalau bukan Lupin Ranger vs Pato Ranger. Tapi sebelum itu, Lupin Ranger vs Pato Ranger terdiri dari Lupin Ranger vs Pato Ranger series sebanyak 51 episode, Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pato Ranger and Film, Lupin Ranger vs Pato Ranger vs Q Ranger, Kisiryu Sentai Rizzol Gear vs Lupin Ranger vs Pato Ranger, lalu ada episode spesialnya, yaitu Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pato Ranger – Transformation Lesson, Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pato Ranger – Girlfriend Army, Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pato Ranger – The Ultimate Wave Kombination, dan Keisatsu Sentai Pato Ranger fit Kaito Sentai Lupin Ranger another Pato Renigo Super Sentai ini tak hanya unik, melainkan juga berisikan tujuan yang sangat kontras namun memiliki visi yang sama untuk dikubu pencuri dikenal dengan Kaito Sentai Lupin Ranger yang berisikan Kairi si pemuda yang genius dan usil lalu ada Toma si pria yang kalem dan juga seorang chef yang handal, dan Umika yaitu si gadis yang ceria sedikit fun fact, apabila nama mereka digabungkan, maka akan terbentuk kata Kaito, yang berarti pencuri berancak ke kubu polisi, mereka pun dikenal dengan Keisatsu Sentai Pato Ranger, yang berisikan Kei Chiro yang pemarah dan kaku Sakuya yang polos dan Tsukasa yang tomboy namun, ia memiliki ketertarikan terhadap hal-hal imut dan sama seperti halnya kubu pencuri apabila nama mereka digabungkan maka juga akan terbentuk kata Keisatsu yang berarti polisi untuk tokoh antagonis dalam cerita dikenal sebagai Gangler dan kuroco dari mereka disebut Porderman seperti yang kita ketahui tema yang disajikan dalam series ini adalah kisah antara tim pencuri dan kepolisian yang mana tema ini sangat fresh dalam dunia Tokusatsu penyajiannya juga sangat unik karena pertarungan mereka dipenuhi efek CGI yang memukau tanpa berlama-lama kita akan ke ceritanya Kisah dimulai saat terjadinya penyerangan di dunia yang sama dengan Gangler hingga membuat Ras di sana melarikan diri ke dunia manusia sembari membawa peralatan hasil ciptaan mereka dan dikatakan bahwa Ras di sana tergolong non-manusia Selang setelahnya seorang pencuri bernama Arsene Lupin berinisiatif untuk mengumpulkan ciptaan dari non-manusia tersebut yang dinamakan Lupin Collection ia juga menaungi beberapa keturunan non-manusia sebelumnya dan salah satunya adalah Noel Noel lalu diajarkan tentang dunia dan cara memodifikasi collection hingga tibalah para Gangler yang menyadari kekuatan dari Lupin Collection dan membuat Arsene kehilangan nyawanya Sin berlanjut di era modern diceritakan Kyrie yang merasa jengkel melampiaskan rasa kesalnya pada saudara laki-lakinya ketika menjauh ia pun berpepasan dengan seorang yang nyentrik namun tak lama ia mendengar jeritan abangnya Kyrie kemudian melihat abangnya kembali namun tiba-tiba ia pun membeku dan seketika bongkahan itu pun pecah tak menyisakan apapun hal itu juga terjadi pada sahabatnya Umika dan tunangannya Toma kemudian kita kedatangan seorang pria tua bernama Kogure dan diceritakan ia merupakan pelayan setianya Arsene Lupin sembari memberikan V-Exchanger pada mereka ia mengatakan ada sebuah cara untuk membuat keinginan mereka menjadi kenyataan walaupun keinginan itu mengembalikan orang-orang yang telah tiada yaitu dengan mengumpulkan Lupin Collection sehingga mereka yang telah membuatkan tekad pun sekarang memiliki tujuan yang sama yaitu mengumpulkan Lupin Collection dengan menjadi pencuri kita masuk ke main story-nya berlatar waktu di masa sekarang diperlihatkan seseorang yang mengalami kerugian di kasino dan hal itu memang disengaja oleh bandar judinya tiba-tiba kita kedatangan trio pencuri yang melemparkan kartunya ke si bandar dan terkuaklah identitasnya adalah Gangler diketahui tujuan dari pencuri tersebut adalah mencuri harta yang tersimpan dalam berangkas milik si Gangler sehingga mereka pun bertarung dan dengan lihainya salah satu pencuri itu membuka berangkas tersebut menggunakan Lupin Collection tak tinggal diam seketika Gangler itu menyerang mereka hingga diperlihatkan perubahan dari pencuri yang ternyata mereka adalah Kaito Sentai Lupin Ranger para polisi pun tiba di TKP dan setelah mendapatkan yang si pencuri cari mereka pun kabur dari tempat tersebut paginya setelah aksi yang mereka lakukan kita diperlihatkan bahwa pencuri semalam memang telah dikenal oleh banyak orang dan membuat si polisi bernama Keichiro kesal beralih ke tempat persembunyiannya si pencuri yang ternyata mereka sebenarnya adalah kairi yang sedang membeli bahan makanan umika yang menjadi pelayan dan toma sebagai chef di restoran bernama Jurer dan juga dikatakan bahwa saat ini mereka terpaksa menyamar sebagai pegawai pada restoran tersebut guna berkamuflase agar menghindari penyelidikan polisi dan semua itu telah diatur oleh Kogure beralih ke dunianya para gangler di acara jamuan makan mereka kita kedatangan bos mereka yang kita panggil saja dengan bos gangler dan ia juga memiliki tangan kanan bernama Destra dan juga Goche kemudian ia pun mengumumkan saat ini ia berencana untuk mencari penerusnya dengan syarat siapapun yang bisa mengambil alih dunia manusia berhak menjadi bos selanjutnya di tempat lain saat Lupin Ranger melakukan aksinya tiba-tiba mereka diadang oleh tim kepolisian global dan uniknya mereka juga memiliki Free Exchanger seketika mereka pun dapat berubah menjadi Keisatsu Sentai Pato Ranger Keichiro lalu berniat menghabisi Gangler namun dihentikan oleh Kairi dikarenakan Lupin Collection masih berada di dalam perangkasnya monster tersebut sehingga monster itu pun melarikan diri Pato Ranger dan Lupin Ranger juga terlibat aksi kejar-kejaran namun di akhir para pencuri berhasil meloloskan diri di restoran mereka terlihat kebingungan karena Free Exchanger yang biasanya mereka gunakan juga digunakan oleh pihak kepolisian dan tentu hal ini mengambat tujuan mereka yaitu dalam mengambil Lupin Collection setelahnya Kairi pun menyelidiki TKP untuk mencari petunjuk terkait Gangler yang kabur namun di sana ia bertemu dengan Keichiro yang berjanji untuk menghabisi Gangler yang masih berkeliaran dikarenakan monster itu telah membakar dan merugikan masyarakat di sana dan melihat hal itu Kairi pun menjadi tersentuh kembali dengan Gangler para pencuri pun berusaha merebut Lupin Collection sebelum para polisi datang dan setelah merebut harta itu Tomai berniat untuk menghabisi para polisi yang ia pikir sebagai biang penghambat dicegah oleh Kairi karena ia mengetahui niat polisi adalah mulia sehingga mereka lalu memutuskan untuk mengundur dan mengatakan bahwa mereka hanyalah pencuri bukan seorang pembunuh di sana Pator Ranger juga mendapatkan Lupin Collection baru bernama Good Striker alat itu merupakan tipikal robot yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan para Ranger seperti penggabungan kekuatan pada Pator Ranger setelah dikalahkannya Gangler Goce si tangan kanan Boss Gangler pun datang dan membangkitkan Gangler tersebut menjadi raksasa melihat para Lupin Ranger berusaha mengalahkannya Ghost Striker pun sekarang beralih hulu ke pihak Lupin Ranger dan menggabungkan pesawat mereka menjadi sebuah Zord bernama Kanzen Lupin Kaiser yang mengenai efek visual yang menakjubkan mereka berhasil mengalahkan Gangler tersebut kembali di restoran mereka sekarang kedatangan para polisi yang mana membuat para pencuri menjadi jemas namun mengetahui mereka hanya datang sebagai customer biasa hal ini tentu membuat mereka menarik nafas lega Thomas sempat berniat mencuri V.S. Ranger milik mereka namun untungnya rencana itu dihadang oleh Kyrie karena apabila ia melakukan hal nekat tersebut imbasnya penyamaran mereka akan terbongkar kemudian Thomas pun disadarkan oleh Kyrie agar jangan terlalu tergesa-gesa karena akan menyebabkan kerugian bagi tim pencuri setelah tenang Kyrie lalu menjelaskan alasan kehadiran polisi juga dapat dimanfaatkan bagi mereka yaitu dengan menjadikan polisi sebagai umpan untuk memancing Gangler mengeluarkan perangkapnya terlebih dahulu sehingga membuat para pencuri dengan leluasa menangkap Gangler tersebut dan hal itu menjadikan Thomas tersadar dengan meningat apa yang telah tunangannya katakan yaitu walau awalnya terlihat sia-sia namun hal itu akan membuat pilihanmu semakin banyak setelah mengambil harta dari monster itu Lube Ranger pun berniat menyelesaikannya dengan bergabung menggunakan Good Striker seperti halnya Pato Ranger berpikir akan bergabung dan rupanya Kyrie yang menjadi semakin banyak di restoran Umika pun bertanya tentang Good Striker kemudian Kogure menjelaskan bahwa Good Striker adalah koleksi yang sulit untuk diatur setelahnya para polisi pun berkunjung dan terlihat Sakuya yang aksir dengan Umika di episode berikutnya kita akan diberikan sudut pandang pada tim kepolisian disana terlihat Kei Chiro yang sangat berambisi untuk menumpas Gangler yang menghilangkan banyak orang dan untungnya suka selalu menenangkan Kei Chiro kita juga mengetahui bahwa Sukasa sebenarnya telah lama mengenal Kei Chiro dan karena itulah ia mengetahui karakter dari Kei Chiro di sebuah tempat dilaporkan kembali kasus menghilangnya seorang gadis dan kasus ini telah kali ke-16 dan harus segera ditangani Sukasa pun tak sengaja melihat penjual boneka dan boneka yang dijualnya persis sama dengan boneka yang dilihat pada kamar gadis yang menghilang seketika para pencuri datang dan mengungkap identitas penjual yang sebenarnya adalah Gangler namun para polisi tidak akan membiarkan Gangler tersebut dikalahkan karena para korban yang menghilang belum ditemukan sehingga Umika mengatakan kekuatan dari lupan collection milik monster itu dikarenakan ia pun turut prihatin akan korban dari Gangler tersebut di markas kepolisian kita diperkenalkan dengan Jim yaitu robot yang bertugas sebagai penyedia informasi dan Hilltop sebagai pimpinan pada tim kepolisian disana kita diperlihatkan sisi imut dari Tsukasa bahwa ia sebenarnya sangat menyukai hal-hal imut seperti boneka dan tiba-tiba ia pun menghilang tak sadar Tsukasa pun sekarang berada di penjara tempat orang-orang yang hilang yang membuatnya telah memecahkan kasus yang dikerjakannya alhasil ia pun menyelamatkan orang-orang disana saat diserang oleh Gangler Tsukasa juga sempat pasrah namun kita kedatangan Keichiro dan Sakuya yang berhasil tiba di tempat itu dan mengalahkan Gangler tersebut di scene akhir kita diperitahukan bahwa alasan Keichiro dan Sakuya mengetahuinya karena Keichiro pun juga sangat mengenal Tsukasa dulunya seperti apa di episode kelima kita kedatangan Lupan Collection yang baru seketika menjadi ajang perebutan bagi kedua belah pihak hingga membuat Keichiro dan Kairi terpaksa bertarung disana dikatakan bahwa para pencuri tidak berhak mengatasnamakan keadilan karena yang telah mereka lakukan adalah salah namun Kairi pun membalasnya bahwa mereka mencuri karena mereka tak punya pilihan lain yang akhirnya menjadikan Keichiro dikalahkan hingga membuatnya semakin kesal akan Lupin Ranger esoknya saat melawan Gangler Keichiro dengan sengaja tidak mengalahkan Gangler itu agar ia dapat merebut kembali koleksi yang dicuri Lupin Ranger akibatnya Gangler itu kabur dan Keichiro ditampar oleh Tsukasa Tsukasa lalu mengatakan alasannya menampar Keichiro karena ia harus menenangkan pikirannya terlebih dahulu dengan mengingat kembali perkataan Keichiro dulu mengenai pekerjaan sebagai polisi global yaitu dengan jangan melupakan tanggung jawab seorang polisi dan hal itu membuatnya tersadar kembali ke pertarungan ia pun sekarang menjadi lebih stabil sampai-sampai ia pun kembali memprioritaskan keamanan warga dibandingkan melawan Gangler ataupun Lupin Ranger yang membuat Kyrie sekarang mengakuinya di episode ke-8 Tsukasa mulai curiga terhadap pegawai-pegawai di restoran juror dan ia menyelidiki latar belakangnya dikatakan bahwa Kyrie adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama abangnya Toma yang mantan seorang chef di restoran terkenal dan Umika seorang gadis yang putus sekolah dari latar belakang mereka sebenarnya mengindikasikan keterkaitan di tempat hilangnya banyak orang tahun lalu dan apabila benar hal ini mungkin akan jadi jawaban atas tujuan sebenarnya dari Lupin Ranger mereka lalu mesetting seakan-akan munculnya Gangler dengan Jim yang menyamar dengan berangkas di lem Lupin Ranger yang mengetahui mereka sedang dicurigai memainkan perannya seolah-olah para pencuri muncul untuk mencuri Lupin Collection dari Jim sementara itu orang-orang di restoran tetap berada di sana merasa ada yang kurang Tsukasa lalu menanyai dimana Kyrie sekarang hingga turunlah Kyrie untuk memperlihatkan dirinya yang membuat rencana kepolisian harus berakhir kemudian terungkaplah Lupin Ranger yang menemui Jim sebenarnya adalah kekuatan penggandaan diri Good Striker Kyrie sementara di restoran yang menyamar sebagai Kyrie adalah Kugure singkat cerita Kyrie juga mendapatkan Lupin Collection dari wanita Perancis yang dapat digunakan sebagai tameng dan bumerang hingga kekuatan itu digunakan melawan Gangler yang ia cari-cari selama ini yaitu Zamigo dan terungkaplah bahwa Gangler tersebutlah yang membekukan orang-orang di kota satu tahun lalu dan mengatakan bahwa sekarang ia tertarik dengan Lupin Ranger beralih ke episode 20 diberitakan pada surat kabar bahwa seseorang telah diselamatkan oleh pencuri baru dan Kyrie bertanya-tanya siapa sebenarnya pencuri tersebut lalu terdengarlah seseorang yang mengaku sebagai Lupin X agar membuatnya percaya ia juga menampilkan beberapa trik hingga Keichiro pun menangkapnya di kepolisian ia pun diinterogasi namun Hilltop mengatakan agar menghentikan interogasinya karena sebenarnya yang mereka interogasi adalah anggota agen kepolisian dari markas besar di Perancis ia adalah Noel Noel juga mengatakan bahwa peralatan yang mereka gunakan berasal dari hasil modifikasinya kemudian di pertarungan Noel pun ingin nunjuk gigi agar ia mendapatkan kepercayaan dari tim kepolisian sehingga ia pun berubah menjadi Pathor Ranger X dengan corak berwarna emas tak hanya itu ia juga dapat berubah menjadi pencuri dengan menjadi Lupin X ia membuat lawannya ditumbangkan di restoran tampaknya Ghost Recker juga mengenali Noel dan Noel juga telah mengetahui identitas dari para pencuri sembari memberikan Lupin Collection pada mereka kemudian ia menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah pencuri sekaligus juga seorang polisi dan tujuannya sama seperti para pencuri yaitu mengumpulkan Lupin Collection bersama Lupin Ranger namun ibarat pisau bermata dua di pihak kepolisian justru kehadirannya akan diragukan mengingat Noel adalah seorang pencuri namun ia pun merencanakan suatu hal agar membuat kepercayaan mereka didapatkan dengan meminta para Lupin Ranger dijadikan sebagai lawan perannya guna membuat pato ranger percaya pada Noel paginya kita mendapati kunjungan dari tim kepolisian beserta Noel di restoran dan Noel juga memainkan perannya karena pada dasarnya dalam identitas sebagai pegawai jurer mereka belum mengenali Noel hingga terlihatlah Sakuya yang tersipu malu mengenali Unika pada Noel di episode ke-25 para ranger dihadapkan dengan lawan yang lumayan tangguh dengan gangler berstatus gold Noel juga sempat terluka karena ingin mengetahui cara mengalahkan gangler tersebut yang membuat para Lupin Ranger sekarang dapat mempercayainya karena sebenarnya tujuan dari Noel juga sama dengan mereka yaitu mengembalikan orang yang penting di hidupnya sehingga berkat petunjuk dari Noel yang menyuruh mereka menggunakan dua Lupin Collection untuk membuka berangkas emas tersebut akhirnya Lupin Collection berhasil didapatkan dan pertarungan ditutup dengan kerjasamanya Noel dengan Lupin Ranger dan pato ranger yang membentuk Good Cool Kaiser BTW sebenarnya filler dari series ini cukup menghibur seperti di episode penggantian gender yang menurutku cukup kocak sekte bela diri abal-abal yang membuat Sakuya dan Toma memiliki hubungan Senpai dan Kohai dan keusilan Kairi yang membuat Umika dibodoh-bodohi kita sekarang ke episode spesial yaitu Ultimate Weird Combination diceritakan para ranger berhadapan dengan Gangler yang memiliki kekuatan magnet dan membuat Kairi dan Kei Chiro saling tarik-menarik hingga keduanya kesusahan di pertarungan selanjutnya para ranger sisanya juga ikut terkena efek magnet yang membuat mereka berempat tak bisa menggerakkan tubuhnya dan hal itu membuat Noel sebagai satu-satunya ranger yang harus mengalahkan Gangler magnet tersebut di lain tempat kita melihat ide Kairi yang memanfaatkan pesawatnya sebagai tarikan agar melawan gaya magnetnya dengan membuat Kei Chiro diikat di tembok namun kocaknya Kei Chiro membuat ikatan tali yang cukup kuat hingga saat melawan Gangler itu kembali Kei Chiro menghadapinya dengan membawa tembok bersamanya sempat membuat tarikan magnet aktif kembali hingga Kairi dan Kei Chiro menganfaatkannya untuk mengkombinasikan serangan melawan Gangler tersebut lanjut pada end film di bandara mereka kedatangan seorang detektif terkenal bernama Heloxons yang dapat mengungkap siapa identitas Gangler seketika di pertarungan Kairi dan Kei Chiro lalu diculik ke dunia Gangler dan para Gangler di sana berniat menghabisi mereka namun saat penyerangan berlangsung mereka pun melakukan gejatan senjata dan berniat untuk bekerjasama untuk saat ini setelahnya mereka pun bertemu dengan Jackpot Striker dan memutuskan untuk ke Kastil Gangler guna mencari Goche agar membuatnya dapat mengembalikan mereka kembali ke dunia manusia benar saja dan dengan bantuan Jackpot Striker untuk mengendalikan Goche mereka pun kembali ke dunia asalnya tak hanya itu saja pada sudut pandang ranger di dunia manusia mereka juga melakukan gejatan senjata karena mereka mengetahui bahwa sebenarnya Herlock adalah seorang Gangler bersama-sama mereka lalu melakukan serangan balik dengan para pato ranger bergabung menggunakan Good Striker sementara Lupin Ranger juga dapat bergabung menggunakan Jackpot Striker kita sekarang ke episode spesial Another Patrainigo saat itu ting kepolisian dihadapkan dengan Gangler yang pernah ia hadapi sebelumnya yang membuat Keichiro sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan dirinya mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Sakuya yaitu junior dari Tsukasa memegang nomor komando 2 sedangkan senpai-nya mengenakan nomor 3 hal itu dikarenakan Sakuya adalah mengganti dari seorang pendahulunya saat itu kita diperkenalkan dengan Patrainigo bernama Satoru ia adalah orang yang berkebalikan dengan Keichiro yaitu tenang dan stabil karena ia memiliki kebiasaan mendengar lagu yang membuatnya tidak mudah terbawa suasana saat menghadapi Gangler diceritakan mereka tidak memiliki peralatan VS changer namun dengan kemampuan seadanya mereka masih dapat menelamatkan orang-orang hal itu membuat Keichiro marah karena yang harus mereka lakukan sebenarnya adalah mengalahkan para Gangler bukan membiarkannya semena-mena terhadap orang lain di saat misi penyelamatan selanjutnya kita diperlihatkan Satoru yang menyelamatkan kedua rekannya hingga membuat Satoru tak sadarkan diri yang akhirnya membuat Keichiro mengerti bahwa yang harus Keichiro lakukan adalah dengan menenangkan pikirannya dan untuk kondisi dari Satoru sekarang ia dikabarkan menjadi anggota di markas besar Perancis dan tim kepolisian di Jepang belum melihatnya sampai sekarang kembali ke seriesnya sekarang kita ke Gangler dengan 5 berangkas hasil eksperimen dari Goche dan dikatakan juga bahwa untuk mengalahkannya dibutuhkan 5 orang secara serentak guna membuka berangkas dari monster tersebut Noel lalu meminta pada Patranger untuk bekerjasama namun Keichiro menolak dengan alasan ia tidak akan bekerjasama dengan seorang kriminal namun berkat pencerahan dari Noel ia mengatakan tujuan dari Lupin Ranger adalah mengembalikan orang yang mereka sayang akhirnya ia pun membantu Lupin Ranger di episode ke-34 kita mendapati Lupin Collection favoritnya Arsene Lupin yaitu Lupin Magnum telah didapatkan dan berikutnya para penjuri mendapatkan Lupin Collection Siren Stryker yang digunakan oleh Noel sebagai power up dan Victory Stryker yang digunakan Kyrie juga sebagai power up sehingga ia dapat mengimbangi atau bahkan melampaui Zamigo tapi di kesempatan itu Zamigo pun memutuskan untuk melarikan diri dan meminta Goche untuk membuatnya semakin kuat dengan menambah Lupin Collection pada tubuhnya kita sekarang ke Destra ia mengamuk karena ia telah diperintahkan untuk turun tangan menghadapi para ranger walau tak memiliki Lupin Collection ia sempat membuat Noel dan Kyrie dipojokkan dan juga berhasil mengambil Victory Stryker dan Siren Stryker saat semua orang dikalahkan Kyrie pun bangkit dan mencoba menggunakan kekuatan yang tersisa untuk mengalihkan perhatiannya dan Kei Chiro yang mengerti mengambil kesempatan itu untuk mengambil Lupin Collection dari Destra dan berkat bantuan dari Noel ia pun juga dapat mengambil Victory Stryker kembali sehingga pertarungan diakhiri dengan bergabungnya mereka menjadi Good Call Kaiser dan berhasil mengalahkan Destra kita ke movie-nya dulu yaitu Lupin Ranger versus Peto Ranger versus Q Ranger diceritakan Hoshi Minato tiba di dunianya Kyrie lalu menyandra mereka dan disana kita juga kedatangan para polisi dan juga laki yang jatuh entah dari mana kemudian Minato dan bawahannya pun melarikan diri sehingga Keichiro yang marah berkesimpulan bahwa laki juga merupakan antek dari si penculik Kairi dan yang lain namun ia mengatakan bawa kedatangannya kesini untuk mencari Don Arkage kembali dengan Minato setelah curhat mengenai dirinya yang berasal dari alam semesta lain para Lupin Ranger mengerti dan bekerjasama dengan penculik agar meminta tebusan pada bosnya yaitu Kogure dan juga para polisi yaitu dengan meminta gitar yang ia cari-cari uang dan tak lupa pula seluruh Lupin Collection dari polisi oh iya disana kita juga kedatangan Bandless dan Naga yang membantu agar negosiasi menjadi lancar namun tiba-tiba mereka diganggu oleh Gangler hingga terpaksa para Lupin Ranger menggunakan V-Exchanger dari polisi yang membuatnya menjadi Pato Ranger namun karena merasa tidak cocok mereka pun dikalahkan di markas polisi mereka kedatangan Surugi yang menjelaskan bahwa ia berasal dari alam semesta dan hal ini seperti yang telah diceritakan oleh Lucky dan mereka pun mebebaskan Lucky dan meminta maaf padanya singkat cerita Dunn RKG mulai melakukan penyerangan hingga mereka semua pun harus menyatukan kekuatan hingga kemudian setelah semuanya berkumpul baik itu Q-Ranger Pato Ranger Lupin Ranger dan bahkan The O-Ranger eh yang satu ini kayaknya salah server alhasil dengan tawuran besar-besaran mereka berhasil mengalahkan Don RKG balik ke seriesnya kita sekarang bertemu seseorang yang cukup familiar ia adalah Satoru dan mengatakan bahwa ia ditugaskan dari markas besar Perancis guna mencari pengkhianat di antara para polisi global mengingat informasi mereka selalu bocor ke pihak Gangler di kantor ia berpikir bahwa Noel lah yang paling mencurigakan karena memiliki latar belakang yang sangat misterius tiba-tiba ia pun mengetahui dimana lokasi Noel saat ini setelahnya mereka semua meringkus Noel dengan salah satu Gangler di sana hingga Noel lalu menyebaki mereka dan melarikan diri di sisi Lupin Ranger Goce mengatakan bahwa sebenarnya Noel bukanlah seorang manusia di tengah hujan yang deras para pencuri pun menemui Noel yang diburu oleh polisi mengetahui Noel bukanlah manusia ia pun menjelaskan bahwa memang benar ia adalah non-manusia karena pada dasarnya ia berasal dari dunia yang sama dengan Gangler ketika itu dunianya telah diambil alih oleh para Gangler Noel yang sendirian saat itu dia suh oleh Arsene Lupin yup dialah bocah yang telah kita ceritakan di awal dan karena itulah baginya Arsene Lupin adalah orang yang paling berharga baginya dan ia berkeinginan untuk menghidupkan kembali pria tersebut seketika mereka menyadari ada hal yang aneh dengan sikap Satoru Keichiro bertanya kenapa ia berpura-pura mendengar musik walau lagu yang ia punya sama sekali tidak ada dan mempertanyakan apakah ia memang benar adalah Satoru tiba-tiba tubuh mereka pun bergerak sendiri dengan menyerang satu sama lain hingga Noel pun muncul dan mengungkap bahwa tembakan yang ia lakukan juga pengendalian dari Satoru dan alasan Noel berada di sana adalah jebakan yang ia buat Noel juga memahami bahwa kebocoran informasi sebenarnya berasal dari Perancis lalu mengungkap bahwa Satoru adalah seorang gangler dan dialah yang membocorkan informasi ke para gangler dan dikatakan juga dikarenakan penyamaran ini dapat digunakan hal itu berarti Satoru yang asli telah meninggal dan setelah mengalahkannya para polisi pun berjanji untuk membalaskan kematian Satoru di tengah pertarungan yang memanas terlihat Goche mampu mengalahkan para pato ranger dan berniat untuk menjadikan mereka sebagai subjek eksperimen namun Noel meminta agar dirinya sajalah yang akan menggantikan mereka untuk dijadikan kelinci percobaan karena ia adalah spesies langka yaitu non manusia dengan memberikan lupin koleksionnya ia pun menyerahkan dirinya dan bertemu dengan boss gangler berstatus gold physical protection kemudian para gangler melakukan siaran live untuk eksperimennya dan para ranger berpikir walau ini adalah jebakan setidaknya ia harus menyelamatkan Noel karena Noel merupakan bagian dari mereka setiba di sana kita melihat para pato ranger yang dikalahkan kembali kemudian di saat genting para lupin ranger datang dan hal itu telah dinantikan oleh boss gangler rencana dari boss gangler sebenarnya adalah mengungkap identitas lupin ranger dan dengan terungkapnya identitas mereka mereka pun dapat membebaskan Noel yang disekap mendengar hal itu mereka yang tak ingin kehilangan orang-orang yang mereka sayang sepakat untuk menyelamatkan Noel dan alhasil diketahui lah identitas dari pencuri sebenarnya adalah para pegawai jurar yaitu kairi toma dan umika yang sontak membuat para pato ranger terkejut namun bagaimanapun juga yang namanya penjahat tidak akan membiarkannya semudah itu goce seketika memanggil bawahannya tapi karena ingin menepati janji bersama lupin ranger boss gangler pun mengambil lupin collection dari mereka dan meninggalkan goce seorang diri dan dengan bekerjasama dengan pato ranger mereka pun mengalahkan goce di episode ke-49 kairi dan yang lain pun saat ini memutuskan untuk bersembunyi dan beralih ke tempat lain karena identitasnya telah diketahui di pihak gangler terlihat hanya tersisa boss gangler dan zamigo yang mulai mengamuk hingga membuat kota hancur dan disana kita melihat zamigo yang menyandra ketiga orang yang para lupin ranger sayang dan jika kita mengingat kasus satoru peruntung mereka bertiga tidak dijadikan penyamaran dan hal itu memang telah direncanakan oleh zamigo guna menjadikan mereka sebagai sandra agar zamigo dapat bertarung bersama lupin ranger setelah itu kita melihat lupin ranger yang tak sadarkan diri seperti Toma dan Umika yang tiba di rumah sakit sementara kairi yang terluka berjalan untuk pulang mengingat orang-orang yang mereka sayang kairi lalu memaksakan dirinya hingga bertemu dengan Keiichiro di jalan Keiichiro bersikeras akan membantunya untuk menyelamatkan orang yang mereka sayang namun kairi mengatakan bahwa ia takkan bisa menjadi dirinya sementara ia takkan bisa menjadi seperti Keiichiro terakhir ia pun berterima kasih dan segera menyusul zamigo untuk pertarungan penentuannya dengan zamigo di lain tempat kita melihat Toma dan Umika yang tersadar kemudian saat ingin mencari V-exchanger mereka yang disita mereka pun bertemu dengan Tsukasa dan Sakuya para pencuri mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa berdiam diri melihat teman seperjuangannya untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayang hingga para polisi pun mempercayainya dan meminta maaf jikalau para polisi lebih dapat diandalkan mungkin mereka tidak akan berakhir seperti sekarang namun mereka menyangkalnya karena mereka mengetahui seberapa mengagumkannya para polisi kembali pada pertarungannya kairi dan zamigo terlihat bahwa kairi sedang disudutkan beruntung Toma dan Umika tiba untuk menyelamatkannya Umika pun mengatakan janjinya untuk saling melindungi dan berjuang bersama-sama hingga sekarang ditambah dengan Noel mereka pun berniat membuat rencana setelah berhasil mengambil Lupin Collection dari zamigo kita pun kedatangan Boss Gangler zamigo meminta untuk membiarkannya bertarung di dalam perangkas Boss Gangler agar pertarungannya dengan Lupin Ranger tidak dapat diusik oleh seseorang setelah memberikan Lupin Collectionnya mereka pun memutuskan untuk menyusul zamigo disana mereka menyadari sisa dari Lupin Collection berada di berangkas Boss Gangler lalu mereka pun melanjutkan pertarungannya melawan zamigo dan membuat Toma dan Umika tertembak dengan pistol esnya namun tiba-tiba ia tak dapat mengeluarkan pistolnya lagi dan hal ini disebabkan rencananya bersama Noel yaitu mengunci berangkasnya yang membuat ia tak dapat menggunakan kemampuannya alhasil zamigo dikalahkan dan membuat orang-orang yang ia bekukan telah kembali begitu juga dengan Toma dan Umika mengetahui zamigo telah dikalahkan kita melihat Boss Gangler tampak santai saja dan berpikir mereka yang dihadapannya tak akan dapat mengalahkannya namun kita mendapati kejadian aneh di markas Arsene Lupin kita melihat Lupin Collection bertambah banyak dan hal itu adalah ulah dari Kyrie dan yang lain mengingat ia memiliki buku pemindahan yang membuat Pathoranger sekarang dapat menyeimbangi Boss Gangler dengan menggunakan power up Siren Striker ia pun dapat mengalahkan Boss Gangler hingga ia pun diperintahkan untuk menghabisinya dan Kei Chiro pun seketika mengingat kenangannya bersama Kyrie dan yang lain lalu ia pun menembaki Boss Gangler Kita melihat berita dari Pathoranger semakin populer dan kemunculan Gangler menjadi lebih jarang diketahui juga abangnya Kyrie tunangannya Toma dan temannya Umika telah hidup damai sementara itu di bawah tanah terdapat Boss Gangler yang dirantai guna diharapkan agar Kyrie dan yang lain sewaktu-waktu dapat dibebaskan Tiba-tiba alarm kemunculan Gangler berbunyi dan setibanya di sana kita melihat sosok yang tidak asing ia adalah para pencuri Alasan mereka terbebas dikarenakan Jackpot Striker menggunakan kemampuan mengendalinya yang membuat Boss Gangler dapat mengeluarkan mereka dan dibalik kemunculan Jackpot Striker mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang yang mereka sayang yang rela menjadi pencuri dibalik rasa senang karena mereka telah selamat para polisi pun bertanya kenapa mereka masih menjadi pencuri lalu dijawablah karena mereka masih bertugas untuk mencuri Lupin Collection dan itu termasuk koleksi para polisi dan seperti biasa aksi kejar-kejaran pencuri dan para polisi pun berlanjut dan inilah ending dari Lupin Ranger versus Pathoranger sebenarnya series ini sangat menghibur apalagi banyak dari episode-episodenya yang membuatku ngakak pertarungan mecha CGI dari series ini juga menimbulkan pro-contra namun menurutku dalam visual effect cukup bagus atau bisa dibilang memuaskan lah hal yang inginku komen sebenarnya gak ada karena baik dari aktor maupun jalan ceritanya juga sangat bagus dalam eksekusinya untuk heroinya aku sangat suka dengan Umika ya karena suaranya yang khas dan ku dengar pemeran dari Umika yaitu Haruka Kudo memanglah seorang idol jadi tak perlu diragukan lagi dan untuk Tsukasa penampilan tomboynya juga dapat namun alangkah bagusnya apabila sisi feminim dari Tsukasa sedikit lebih ditonjolkan BTW terima kasih bagi kalian yang telah menonton stay tune with another tokusatsu story sub indo by broth3rmax